Intro Tidak ada masa depan bagi Alex Telles dan Eric Bailey di Manchester United, setelah kedua pemain itu kembali dari masa peminjaman di masing-masing klub, Manchester United akan menyingkirkan mereka lagi. Telles saat ini sedang menjalani masa peminjaman di Sevilla, sedangkan Bailey menjalani musim 2023 bersama Marseille. Kedua pemain sama-sama kesulitan mendapat menit bermain yang reguler di klub masing-masing. Sehingga tidak ada rencana bagi Sevilla dan Marseille untuk mempermanenkan mereka. Manchester United tidak begitu peduli dengan keputusan tersebut. Pada akhirnya, Telles dan Bailey tetap akan didepak dari skuad. Jurnalis Fabrizio Romano melaporkan, Manchester United memang sudah siap mendengarkan tawaran yang masuk. Hanya saja, tawaran tersebut harus menarik. Belum ada konfirmasi yang jelas, apakah Manchester United akan menjual mereka secara permanen atau berkenan meminjamkan mereka lagi. Yang pasti, kontrak Telles dan Bailey sama-sama berakhir di tahun 2024. Itu artinya jika gagal menjual mereka di musim panas 2023, Manchester United tidak akan mendapat sepeserpun musim depan. Keputusan Manchester United mendepak Telles dan Bailey karena sudah tidak ada lagi tempat bagi keduanya di tim inti, bahkan di bangku cadangan sekalipun. Sejak kedatangan Tirel Malaysia, posisi back kiri Manchester United sudah cukup dengan lukshow sebagai pemain rotasi. Telles menolak hanya jadi opsi ketiga, Bailey lebih parah, ia bisa jadi opsi kelima. Sebab selain sudah punya duet utama back tengah, masih ada dua back tengah yang biasa dipakai untuk merotasi. Mega bintang asal Brazil, Neymar da Silva Santos Junior dikabarkan akan pindah ke Manchester United. Rekan Neymar di timnas Chasemiro bisa jadi jembatan untuk mewujudkan transfer besar dari Paris Saint-Germain itu. PSG dalam keadaan terdesak, mereka perlu menjual pemain bintangnya untuk mengatasi masalah keuangan, selain Lionel Messi, PSG juga siap melepas Neymar. Sedangkan Kylian Mbappe bakal dipertahankan, jika Messi dan Neymar berhasil dilepas, PSG bakal mendapat dana segar sekaligus mengurangi beban anggaran gaji. Sejak tahun 2017, ketika didatangkan dari Barcelona, Neymar menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di skuad PSG. Oleh karena itu, PSG kabarnya tidak akan menolak tawaran dari klub lain jika ada yang berminat memboyongnya. Namun tentu saja PSG tidak ingin kehilangan Neymar secara cuma-cuma. Pada kontrak barunya itu Neymar mendapatkan gaji senilai 26 juta pounds per musim di PSG, jika menginginkan Neymar, paling tidak Manchester United harus menyediakan uang yang setara. Menurut laporan The Sun, transfer Neymar dapat terwujud apabila investor Qatar berhasil mengakui sisi Manchester United. Mirror Football juga melaporkan bahwa Neymar bisa meninggalkan PSG musim panas ini setelah 6 musim berada di klub tersebut. Apalagi hubungannya dengan mega bintang PSG, Kylian Mbappe selalu bermasalah. Beberapa investor memang tertarik membeli Manchester United. Namun, yang paling santer terdengar adalah banker Qatar, Seijasim bin Hamad Altani, Seijasim menjanjikan pembelian Neymar jika tawarannya berhasil. Dilansir dari Mirror Chasemiro dianggap bisa jadi pintu untuk merayu Neymar ke Manchester United, Hubungan Chasemiro dan Neymar makin rekat saat Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Chasemiro memainkan peran penting untuk berhasil, Ia mencetak gol di menit akhir pada babak penyisihan grup melawan Swiss, Kemenangan tersebut diraih tanpa Neymar yang absen karena cedera. Setelah kemenangan tersebut, Bintang Paris Saint-Germain tersebut memuji Chasemiro melalui akun Twitternya, Chasemiro telah menjadi gelandang terbaik di dunia selama waktu yang cukup lama, tulis Neymar. Problem Manchester United musim ini adalah ketajaman di lini depan, Duet Neymar dan Chasemiro diharapkan dapat memperbaiki prestasi Manchester United. Chasemiro bergabung dengan United dengan biaya 70 juta pound sterling atau setara 1,2 triliun rupiah musim panas lalu, Ia mengakhiri kisah manis selama 9 tahun dengan Real Madrid. Upaya Chelsea memboyong ahraf Hakimi bakal sulit, Manchester United yang terjun ke dalam perburuan punya kans yang lebih besar untuk merekrut sang pemain. Jelang dibukanya musim panas 2023, Chelsea masih akan memperkuat komposisi squad yang sudah ada, Hakimi menjadi salah satu targetnya. Hakimi menjadi incaran Chelsea karena satu alasan, calon manajer baru Chelsea, Mauricio Pochettino, meminta klub untuk mendatangkan mantan anak asuhnya di Paris Saint-Germain. Walaupun lebih dulu tertarik memboyong Hakimi, Chelsea tidak sedang memimpin perburuan, Manchester United yang justru sedang memimpin. Football Insider melaporkan, situasi ini terjadi karena Manchester United lebih sanggup membayar banderol harga Hakimi, PSG meminta biaya transfer sebesar 60 juta euro. Bagi Manchester United, harga tersebut tidak jadi masalah dengan kualitas yang dimiliki Hakimi, sedangkan Chelsea keberatan. Setelah menghamburkan uang lebih dari 600 juta euro dalam dua jendela transfer terakhir, Chelsea tidak bisa lagi sembarangan membeli pemain dengan harga mahal. Kondisi Manchester United saat ini pun lebih mendukung untuk habis-habisan untuk mencari back kanan mumpuni, sejak pertengahan musim 2022 lalu, back kanan jadi posisi yang ingin ditingkatkan kualitasnya, demi bisa mengakomodasi tempat Hakimi, Manchester United kabarnya akan melego salah satu di antara Diogo Dalot atau Aaron Wan-Bissaka, sedangkan Chelsea baik-baik saja di back kanan, mereka masih punya seorang Rece James. Performa tak kunjung meningkat, legenda Manchester United sarankan Anthony belajar dari Cristiano Ronaldo. Anthony didatangkan Manchester United dari klub raksasa Liga Belanda, Ajax Amsterdam. Winger asal Brazil itu didatangkan dari Ajax dengan biaya sebesar 95 juta euro atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Akan tetapi, performa Anthony sejauh ini bisa dibilang masih kurang memuaskan. Menurut data Transfermark, Anthony sudah bermain sebanyak 37 kali untuk setan merah di berbagai kompetisi. Namun, dari 37 pertandingan tersebut, Anthony baru mencetak 8 gol dan 2 asis. Padahal, kedatangan winger berusia 23 tahun itu diharapkan mampu membuat lini depan Manchester United semakin tajam. Berbagai saran dan kritikan pun perlahan mulai diarahkan kepada Anthony. Salah satunya dari mantan gelandang Manchester United, Gordon Strachan. Dilansir dari Sportskeda, Gordon Strachan mengaku ingat dengan Ronaldo saat melihat Anthony. Strachan menyarankan Anthony untuk belajar banyak dari kapten timnas Portugal tersebut saat masih muda dan bergabung dengan Manchester United. Menurut Strachan, Anthony harus lebih banyak mendengarkan saran dari para pemain senior. Selain itu, Anthony itu harus lebih sering berpikir soal apa yang ia bisa berikan kepada tim. Dia mengingatkan saya pada Ronaldo, tetapi saya tidak berpikir dia sebagus Ronaldo, terlalu banyak bermain dengan bola. Ketika Ronaldo pertama kali sampai di sana, pada saat itu, Anda memiliki orang-orang di tim yang akan mengatakan yang sebenarnya kepada Ronaldo dan mengatakan, kami tidak ingin Anda menari-nari ketika Anda bisa melewatinya, gunakan kemampuan Anda untuk mendapatkan bola di area yang bagus dan menghasilkan sesuatu. Saya pikir pada saat itu Ronaldo memahami apa yang dikatakan Sir Alex, apa yang dikatakan Roy Kent dan Paul Scholes. Saya tidak berpikir Anthony bisa mendekati apa yang dicapai Ronaldo. Akan tetapi, saya pikir dia harus bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya melakukan ini untuk diri saya sendiri atau saya melakukannya untuk tim, tutur Strachan mengakhiri. Tersenyum lega, Atalanta restui Rasmus Hojelun gabung Manchester United. Manchester United semakin berpeluang mendapatkan salah satu penyerang incarannya, Rasmus Hojelun dari Atalanta. Kabar baik didapat Manchester United di akhir April ini. Atalanta tidak akan menghalangi kepergian Rasmus Hojelun. Manchester United membutuhkan jasa Hojelun untuk memperkuat lini depannya yang mandul musim ini. Dua striker Manchester United Anthony Martial dan Wout Wegoz tak bisa diandalkan untuk mencetak gol pada musim 2023. Musim ini Manchester United tertolong oleh ketajaman penyerang sayap Marcus Rashford. Manager Manchester United Eric Ten Hag pun berniat membuang Martial dan Wegoz guna digantikan dua penyerang berkualitas. Satu striker berpengalaman dan satu lagi penyerang muda. Untuk striker berpengalaman Manchester United mengincar Harry Kane dari Tottenham Hotspur atau Victor Ossieman dari Napoli, sedangkan salah satu penyerang muda yang diincar untuk mengisi slot di lini depan Manchester United adalah Rasmus Hojelun. Manchester United tertarik dengan bakat besar Hojelun yang mampu membuat delapan gol dan tiga asis bersama Atalanta musim ini. Kabar ketertarikan Manchester United dan klub-klub besar Eropa lainnya sudah diketahui pelatih Atalanta Gian Piero Gasperini. Ex-Arsitek Inter Milan itu mengaku pasrah dan siap melepas Hojelun jika tawaran mewah datang di musim panas 2023. Saya belum pernah melihat begitu banyak striker sebagus Hojelun di usia 20 tahun, dia bisa berkembang pesat, dia hebat. Klub-top Eropa selalu memperhatikan talenta top seperti ini. Mungkin ada beberapa tawaran besar untuknya yang tidak mungkin ditolak oleh kami, tutur Gasperini seperti dikutip dari Manchester Evening News. Kabarnya Atalanta akan bersedia melepas Hojelun ke Manchester United di bursa transfer musim panas 2023 bila mendapat tawaran sebesar 70 juta euro. Luksho gusur posisi Harry Maguire, pembawa seal out. Sebuah pengakuan dibuat oleh Luksho, back Manchester United itu mengaku kian nyaman bermain sebagai back tengah di squad setan merah. Semenjak bergabung dengan Manchester United di tahun 2014 silam, Shou selalu bermain di pos back kiri. Ia juga menunjukkan performa yang apik di sisi kiri pertahanan setan merah. Di musim ini, Shou beberapa kali posisinya digeser oleh Eric Tenhag. Ia awalnya dipasang sebagai salah satu back tengah dari skema 3 back tengah yang dimainkan Tenhag. Kemarin malam, Shou dipasang menjadi tandem Victor Lindelof saat menghadapi Brighton. Sang back bisa dikatakan bermain dengan apik selama 120 menit pertandingan itu. Diwawancarai sesudah laga di Wembley itu, Shou memberikan kesan-kesannya bermain sebagai back tengah. Ia mengakui bahwa bermain sebagai back tengah itu tidak mudah, karena posisi itu bukan posisi naturalnya. Tentu saja bermain sebagai back tengah itu tidak mudah bagi saya. Ketika Anda bermain dengan skema 3 back, ada sedikit perbedaan dalam peran saya. Namun ketika hanya bermain dengan 2 back tengah, segalanya terasa berbeda, ujar Shou kepada MUTV. Meski mengaku sulit, Shou membeberkan bahwa ia kian nyaman bermain sebagai back tengah di squad Manchester United. Ia juga berjanji akan memberikan performa terbaiknya kapanpun ia diminta Eric Tenhag bermain sebagai back tengah. Jujur, saya merasa enjoy bermain di posisi ini. Kemarin, waktu kami untuk mempersiapkan ini cukup mepet, namun segalanya berjalan dengan baik. Kata Luke Shou, dengan apiknya performa Shou, posisi Harry Maguire di squad Manchester United semakin terancam. Eric Tenhag dilaporkan akan mematenkan duet Shou dan Lindelof di sisa musim ini sebagai pengganti duet Martinez dan Farhan yang saat ini tidak bisa dimainkan karena kedua back lagi cedera. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!